Uda'uni astajib laku, berdoa lah kepada saya, saya kabulkan. Dan di ayat itu dan di ayat-ayat lain, orang yang gak mau berdoa itu sombong. Bahkan diancam neraka. Wah ini, ini menyangkut pilpres juga tapi sudah perspektif agama. Ustadz, salawat kita kok tidak manjur? Ini banyak tapi gak enak saya baca ya. Pokoknya intinya dia merasa bahwa salawat kita yang berhari-hari ini sudah tiga bulan kalau disini. Kok gak ngefek? Iya betul, gak ngefek. Bunyinya gak ngefek gitu. Ini mungkin yang bertanya bukan Mahasantri KSS atau Mahasantri baru. Kita baca salawat itu ya niatnya baca salawat saja. Kita berdoa ya niatnya berdoa saja. Soal dikabulkan bagaimana itu terserah Allah SWT. Tapi pasti dikabulkan. Uda'uni astajib laku. Berdoa lah kepada saya maka saya pasti dikabulkan. Itu firman Allah SWT di surah khufir itu. Kemudian Rasulullah menimpali atau menjelaskan bahwa dikabulkannya doa itu ada tiga versi. Satu dikabulkan seperti yang diminta saat itu. Dua dikabulkan seperti yang diminta tapi ditunda. Entahlah waktu yang tepat menurut Allah SWT. Yang ketiga dikabulkan dengan ditukar musibah. Mestinya mendapat musibah tapi karena berdoa maka diselamatkan. Itu sabda Nabi hadis suha'i. Jadi orang Islam gak boleh mengomentari. Dungu aku kok gak mandi. Gak bisa. Gak boleh gitu. Secara akhidah itu salah. Mengapa? Karena Allah SWT yang menegaskan. Uda'uni astajib laku. Berdoa lah kepada saya. Saya kabulkan. Dan di ayat itu dan di ayat-ayat lain. Orang yang gak mau berdoa itu sombong. Bahkan diancam neraka. Yang gak mau mohon pada Allah. Jadi kita tugas. Kita mohon. Serta mohon selesai. Sudah. Gak usah mikir. Ikin ku menang atau kalah. Gak usah mikir itu. Menang atau kalah itu ada di catatan sana. Kita tugas. Kita beribadah. Doa itu ibadah. Berpahala. Penjelaskan menang atau kalah sesuai dengan angin-angan penjelaskan. Itu bukan urusan. Urusan kita adalah berdoa sebagai ibadah. Mencari posisi dekat kepada Allah SWT. Mencari riluah Allah SWT. Jadi jangan ada anggapan. Duh. Umat Islam dongannya kok gak mandi. Ada yang tanya lagi. Kita kunat. Tahun-tahun ternyata palestinya apa gak kalah. Ini orang yang jelas. KSS-nya belum lulus ini. Atau paling tidak. Jadi kita kunat nazilah juga gitu. Kunat niatnya berdoa. Beribadah. Kalaupun misalnya tidak dikabungkan seperti yang kita minta. Kan kita berpahala. Kita dapat pahala. Itu loh. Ya baik salawat asyil atau kunat nazilah. Atau doa yang lain. Sudah lah. Sekali lagi tugas kita. Kewajiban kita adalah berdoa. Selain berusaha. Berusaha. Dampingi doa. Tapi dalam hal doa. Ojon nagih gusti Allah SWT. Ojon niktih gusti Allah SWT. Jangan protes pada Allah SWT. Kita sebagai hamba tunduk kepada Allah SWT. Yang penting sudah kita laksanakan tugas kita. Berdoa. Sudah kita berusaha. Ya sudah. Setelah terjadi. Apa yang terjadi? Rila bilqallah. Rila hati. Kepada Allah SWT. Bahwa kepada manusia mungkin kita tidak rela atau belum rela. Ya wajar itu jenis usaha juga kan. Gitu. Jadi toto lah. Tolong ditata hati ini untuk seleh. Seleh kok mau masuk? Ya pasal kalau seleh minim ini. Jadi seleh itu landing. Waduh pasal ini. Jadi apa ya masasari? Seleh. Masak meletakkan diri. Ya sepuluhnya gitu ya. Kayaknya mirip dengan pasrah ya. Terserah Allah SWT. Dalam hal doa apapun. Minta apapun. Ada yang disini sudah ada masuk. Minta jodoh itu. Melok KSS Pirang. Tahun itu tidak dikabulkan. Protes pada saya. Minta jodoh. Tapi dia sudah. Duda beberapa kali. Biasa mengenai. Gak usah saya sebutkan beberapa kali. Sudah berapa kali. Lalu saya katakan. Kemungkinan ini adalah hukuman untuk kesampian. Karena semesta menelantarkan tiga orang. Itu berapa orang yang dicerai itu. Jangan protes pada Allah SWT. Sudahlah. Ngelenggono pada Allah SWT. Sudahlah. Bagusnya ngakoni doso. Bagusnya ngakoni zolim. Di hadapan Allah SWT. Kan gitu tuh para nabi. Kan semuanya ngakoni zolim. Nabi Isa. Nabi Musa pun. Semuanya. Ngaku zolim. Di hadapan Allah SWT. Sampai jumpa di hadapan Allah SWT.